. Warga kecamatan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, dibuat tersah oleh penemuan puluhan makam palsu di wilayah Katapang Condong. Kampung Cibolang Baru, Desa Citepus. Sebanyak 41 tumpukan batu yang disusun menyerupai makam, ditemukan di lokasi yang mencurigakan dan diduga sengaja dijadikan tempat pemakaman palsu. Penemuan ini, mengundang kekhawatiran warga terkait kemungkinan penyalahgunaan makam-makam palsu tersebut. Kapolsek Palabuhan Ratu, Kompol Roni Haryanto, bersama Kepala Desa Citepus, Koswara, pada Sabtu 31 Agustus 2024 memberikan himbauan kepada masyarakat yang berada di sekitar lokasi tersebut. Dengan kejadian yang kemarin mengenai makam, kami dari pihak POSEC, Desa Luka POSEC, bersama Pak Kades Citepus, upaya yang dilakukan yaitu melakukan himbauan kepada warga masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat di seputaran atau di sekitaran Desa Citepus, umumnya khususnya di kampung Cibolang Baru, melaksakan himbauan-himbauan agar ke depannya tidak terjadi hal serupa dan apabila menemukan warga masyarakat, baik RTRW, KADUS, agar segera melaporkan ke pihak, baik ke POSEC, Babinkam Timas, maupun ke Pak Kades, ataupun RTRW serta KADUS yang ada di sekitaran lingkungan tersebut. Kapolsek juga menegaskan pentingnya peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan, dan berharap kejadian serupa tidak terulang kembali. Dari Kabupaten Sukabumi, reporter Jubir TV, Muri, melaporkan.